Masih bersama Pak Bumput dan juga Cika, ini biasanya Cika sama Mayang, sekarang Cika sendiri gitu ya, tadi kamu doanya buat Mayang adalah supaya dia selalu kuat gitu ya, jadi lebih baik lagi, bisa sukses, dan supaya yang kemarin dia terulang lagi, apa yang kamu khawatirkan terulang ke Mayang itu apa? Kan namanya anak sama ayah mungkin ya, ada selisih paham atau gimana, anaknya juga mungkin gak apa-apa yang salah atau gimana, ya semoga gak yang berlebihan Gak yang berlebihan, maksudnya supaya hubungannya semakin baik antara Mayang dan dadinya, kamu harap gitu Apa sih yang kamu bakal kangenin selalu dari Mayang? Mau tidur, bangun tidur, pasti ada cerita baru Apa kesedihan yang pernah diceritakan Mayang yang terakhir? Yang kamarnya itu di chat mungkin ya, waktu udah pisah, ke Mayang bilang, Cik, hidup sungkan, mati tak mau Dia bilang hidup sungkan, mati tak mau? Terus kamu bilang apa? Aku bilang, kuat kak, kalau emang gak kuat, ke aku aja Ke kamu aja? Apa sih ibaratnya kehadiran Mayang dalam kehidupan kamu, Cik? Apa ya? Bikin aku lebih jadi diri aku sendiri sih kalau kau Mayang Kalau apa? Bikin aku jadi diri aku sendiri Bersama Mayang, kamu bisa menjadi diri kamu sendiri Dan sedih kalian sekarang tidak bisa bertemu seperti biasanya Ada pertanyaan dari netizen? Coba kita buka Oh ada? Enggak ada Enggak sempat Baiklah Apuput, Cika terima kasih sudah hadir, berbagi cerita gitu ya Bahwa namanya perpisahan gitu ya Itu selalu membawa kesedihan walaupun perpisahan itu adalah sebuah keputusan Apalagi kalau dipisahkan atau jadi menjauh bukan karena keinginan Seperti Cika dan Mayang Tapi ya kehadiran setiap orang dalam kehidupan itu pasti memberikan pelajaran Memberikan kenangan yang akan selalu hidup baik di dalam diri masing-masing Terima kasih kasih hadirannya Terima kasih untuk Anda semua Sampai Jumat kita ketemu lagi di acara mati Terima kasih